Kalau masih punya istri, punya anak, bisa duduk bersama Tanggapan Hotman Paris atas laporan Parhat Abbas Karena merasa diolok-olok bajunya seratus seriwan Parhat Abbas mengaku sakit hati saat Hotman Paris dan Nikita Mirzani Menyebut baju yang dikenakannya murahan Bahkan dia tak habis pikir mengapa keduanya menghina dirinya Bahkan kata Parhat Hotman Paris mengunggak foto dirinya Dan menyebut berapa harga pakaian yang dikenakannya Atas pengkhinaan itu Parhat Abbas merasa telah dirugikan Dirugikan banget baju gue dieje, baju mahal gue juga Gue malu pakainya sekarang dieje Orang malu harganya 100 ribu rupiah Kata Parhat Atas kejadian ini Parhat Abbas telah resmi melaporkan Nikita Mirzani Dan Hotman Paris di Polda Metro Jaya pada Jumat 4 Oktober 2019 Lalu bagaimana tangkapan Hotman Paris terkait laporan Parhat Abbas tersebut Dalam unggahan Instagram Hotman Paris official Hotman Paris mengunggah video dirinya Yang sedang berbelanja buah Suruhan istrinya Dia menunjukkan beberapa belanjaan dengan menyindir seseorang Yang mencari sensasi dan iri atas kesuksesannya Lebih lanjut dia mengatakan Enaknya kalau punya istri dan anak bisa duduk-duduk bersama Itulah enaknya kalau masih punya istri, punya anak, bisa duduk bersama Secara tak langsung unggahan Hotman Paris ini menyindir Parhat Abbas Yang kawin cerai dan tak kumpul bersama keluarga dan anaknya Tak nampak sedikit pun Hotman merasa gentar Atas laporan Parhat Abbas pada dirinya Malah pada unggahan berikutnya Dimana Hotman tampak berdiri diantara mobil-mobil mewahnya Memberikan caption atas unggahannya tersebut Laki baru laki kalau mikir pakai nalang sebelum bertindak Agar hasil tidak memalukan Sindiran menho ini rupanya tak lain ditujukan Pada Parhat Abbas yang telah melaporkannya Karena bajunya dibilang tak lebih dari 200 ribu rupiah Itulah guys reaksi dan tangkapan Hotman Paris Mendapati dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya Hotman nampak santai dan malah meledek Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton